Halo sahabat Walleters, selamat datang kembali di channel InfoWallet. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman tentang Twitter yang digunakan pada gedung wallet. Nah disini kita ada beberapa jenis produk dari Twitter Orange dan keempat Twitter ini sudah Twitternya dia anti air sudah teman-teman. Jadi walaupun dia terkena air maka Twitternya sangat aman kita gunakan jadi bisa awet. Nah yang pertama disini yang sebelah kiri saya disini ada Twitter Orange. Yang dia tipenya OR5000 seri Titanium dia sudah anti air juga. Kemudian yang ini ada OR6000 dia sudah seri Titanium juga sudah anti air. Dan disini ada yang OR61 juga dia Twitter PSO anti air dia menggunakan apa namanya konfabernya yaitu miler. Dia dimana konfabernya miler itu sangat baik teman-teman digunakan untuk memproduksi frekuensi yang tinggi. Ini yang 61 kemudian yang disini ada OR65 juga teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini. Nah keempat Twitter ini sangat cocok dikombinasikan untuk diaplikasikan di gedung teman-teman. Kemudian satu persatu saya jelaskan fungsi dari masing-masing Twitter ini. Yang pertama kita mulai dari yang OR61. Oh sorry. Kita pertama kita mulai dari yang seri OR6000. Seri OR6000 ini ini biasanya digunakan di bagian LMB teman-teman atau lubang masuknya burung. Jadi biasanya dipasang itu kiri dan kanan supaya burung bisa masuk dengan tidak gegabah kiri ke kanan. Jadi langsung masuk. Kemudian disini spesifikasi dari OR6000 yaitu dia memiliki respon frekuensi 1500Hz sampai 20.000Hz. Kemudian sensibilitasnya yaitu 105dB. Kemudian impedansinya 8 ohms. Kemudian kapasitas maksimalnya yaitu 80W teman-teman. Nah ini untuk seri OR6000. OR6000 ini dipasang di bagian LMB. Kemudian ini bisa juga dipasang di bagian LMB yaitu OR5000. Kemudian disini kita bisa lihat spesifikasinya disini teman-teman. Jadi frekuensinya itu 1500Hz sampai 20.000Hz. Kita bandingkan disini sama. Spesifikasi respon frekuensinya sama dengan tipe yang 6000. Kemudian untuk masalah sensibilitasnya yaitu kalau OR5000 yaitu 102dB. Kemudian yang OR6000 yaitu 105dB. Kemudian impedansinya untuk OR5000 sama dengan yang 6000 yaitu 8 ohms. Kemudian untuk kapasitas maksimalnya yang 5000 yaitu 80W. Perbedaannya disitu ya teman-teman. Sensibilitasnya. Kalau OR51002dB. Kemudian kalau yang OR61005. Kemudian dari segi bentuk perbedaannya dengan yang 6000 seperti ini. Yang 5000 agak sedikit kecil. Kemudian yang 6000 agak-agak memanjang dia punya cone. Kemudian selanjutnya disini ada yang OR61. Ini Twitter PSO-nya. Dia menggunakan cone paper jenis mailer. Dimana jenis cone paper mailer itu diklaim bisa memproduksi frekuensi yang tinggi. Kemudian spesifikasi untuk OR61001. Dia maksimal powernya itu 75W. Kemudian sensitibilitasnya 99dB. Memang dia agak kecil dibandingkan dengan yang OR5000 dan 6000. Karena OR61 ini lebih dikhususkan ke suara inap teman-teman. Jadi Twitternya ditempel di papan sirip seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan ini. Ini ada ORANGE65. Nah ORANGE65 ini dia spesifikasinya yaitu. Kita bandingkan dengan yang 61. 61. Kalau yang OR65 ini dia sensitibilitasnya beda 1. Beda 1. Beda 1. Desibel dengan yang 61 dengan 65. Sensitibilitasnya untuk 65 yaitu 98dB. Kemudian maksimal powernya yaitu 75W. Kemudian untuk maksimal voltase-nya 15V. Kemudian perbedaannya juga adalah dari segi bentuk. Nah ini 61. Kemudian ini 65. Nah ini adalah beberapa produk-produk dari OR6000. Dimana yang kedua ini menggunakan magnet seri titanium. Kemudian ini yang menggunakan cone paper. Cone paper yaitu jenis mailer. Dimana cone paper jenis mailer itu sangat baik untuk memproduksi frekuensi tinggi. Sehingga sangat cocok digunakan untuk di dalam gedung wallet teman-teman. Alat-alat ini apabila teman-teman membuat gedung wallet dan ingin memasang jenis twitter ini di gedung walletnya. Maka teman-teman bisa kunjungi toko saya di Palu, Sulawesi Tengah. Toko saya di Palu, Sulawesi Tengah. Alamatnya di Jalan Trans Sulawesi. Kilometer 6 Tondok, Palu Timur. Jadi alamatnya itu sangat gampang didapat teman-teman. Karena di Jalan Trans. Kemudian patokannya adalah toko saya berada di depan sualayan Mosa. Pas di pertigaan itu ada toko bahan bangunan. Nah teman-teman bisa langsung masuk saja bertanya di situ tentang alat toilet. Maka teman-teman bisa diarahkan ke toko saya yang di belakang ini. Nah bagi teman-teman yang ingin membeli secara online atau jauh dari kota saya di Sulawesi Tengah. Palu. Maka teman-teman bisa juga membeli Twitter-Twitter seperti ini di toko online saya. Di Shopee atau di Lazada. Nama tokonya adalah Andi Maskur. Baik di toko Shopee. Nama toko saya di Shopee, Andi Maskur. Di Lazada pun seperti itu. Toko saya juga namanya Andi Maskur. Nah teman-teman juga bisa membeli alat-alat wallet yang lainnya seperti ini. Ini banyak teman-teman. Jadi mulai dari ampli, kabel, dan lain sebagainya. Dan kelebihannya kalau beli online bisa COD. Nanti barang diterima baru teman-teman bayar sama kurir yang ngantar. Dan apabila barang tidak sampai ya tidak perlu dibayar karena barangnya tidak ada. Ini kita banyak stoknya untuk OR61, OR65, dan OR6000 dan 5000. Silahkan berkunjung atau kunjungi toko online kami. Cukup sekian video hari ini. Semoga memberikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!